Terima kasih telah menonton! Dan menewaskan lebih dari 6.000 orang, menyebabkan 27.000 orang cedera dan 4,1 juta orang mengungsi. Turunnya salju di Mesir, Vietnam, dan Timur Tengah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hawa panas di Australia yang mencapai suhu udara rata-rata lebih dari 40 derajat Celcius. Dan suhu ekstrim musim dingin di Amerika Serikat hingga di bawah minus 28 derajat Celcius yang mengakibatkan sedikitnya 21 orang meninggal serta melumpuhkan aktivitas ekonomi. Berbagai bencana alam seperti banjir, keringan, badai tropis, kenaikan muka air laut, peningkatan abrasi, dan ketidakpastian musim berdampak serius terhadap seluruh aspek kehidupan. Fenomena yang menyebabkan perubahan iklim sejak dulu merupakan bagian dari evolusi alam. Gas karbon dioksida yang dihasilkan aktivitas manusia, sebagian diteruskan ke luar angkasa, dan sebagian ditangkap oleh selubung bumi agar bumi tetap hangat. Belakangan ini, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan semakin tinggi, sehingga kemampuan selubung bumi tidak lagi dapat mengimbangi gas karbon dioksida yang dihasilkan. Suhu permukaan bumi yang tadinya cukup nyaman untuk manusia mulai menjadi terlalu panas. Sebenarnya dampak perubahan iklim sudah sejak lama teramati. Hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan Lembaga Internasional Pemerhati Perubahan Iklim yang menyimpulkan bahwa sejak tahun 1861, suhu udara rata-rata telah meningkat 0,7 derajat Celcius dan muka air laut di seluruh dunia telah meninggi 10 sampai 25 cm. Perlu diketahui, yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah negara pesisir pantai, kepulauan, dan negara berkembang. Kita semua tahu, Indonesia termasuk ketiganya. Kajian BNPB tahun 2011 menyebutkan bahwa frekuensi bencana terkait iklim dan cuaca di Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2013 saja, setidaknya terdapat 1.254 kejadian bencana yang terkait dengan dampak perubahan iklim. Pakar Perubahan Iklim IPB, Rizal Dibur, menyebutkan bahwa kenaikan suhu global melebihi 2 derajat Celcius pada 40 tahun mendatang diperkirakan akan menyebabkan semakin meningkatnya kejadian iklim ekstrim, baik frekuensi maupun intensitasnya. Walaupun sering dilanda berbagai bencana, kebanyakan masyarakat di Indonesia belum siap-siaga untuk menghadapi perubahan iklim ekstrim. Padahal, 7 dari 10 orang Indonesia menyatakan mulai merasakan adanya perubahan iklim tersebut. Meskipun dapat merasakannya, hanya segelintir yang menindak lanjutinya. Menurut penelitian, dari tiap 100 penduduk Indonesia, kurang dari 20 orang yang memantau ramalan cuaca, hanya 11 orang yang mempunyai rencana kesiap-siagaan bencana, dan hanya 8 orang yang punya akses terhadap peringatan dini. Selama ini perubahan iklim sering dipandang sebagai persoalan lingkungan saja, padahal masalahnya lebih besar dari itu. Perubahan iklim selayaknya dipandang sebagai isu pembangunan secara menyeluruh. Praktisi perubahan iklim Ari Mohamad menyatakan, dalam merespon perubahan iklim, saatnya berpikir secara utuh dan bekerja secara terintegrasi, khususnya dalam mengelola bidang-bidang strategis ekonomi yang berdampak kepada aspek sosial dan lingkungan di mana masyarakat tinggal. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, semua wilayah Indonesia diprediksi akan terkena dampak perubahan iklim yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keberhasilan pencapaian target pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Maka, cara pandang pembangunan harus mulai mempertimbangkan perubahan iklim di dalam berbagai aspek pembangunan, seperti dalam proses perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan pembangunan, contohnya di bidang penataan ruang. Mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan menjadi salah satu hal yang sudah seharusnya disadari dan diimplementasikan. Selama ini, aksi mitigasi sudah banyak dilakukan dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi cukupkah upaya kita? Kenyataannya, upaya mitigasi tidak akan membuat bumi berhenti memanas karena sudah banyak gas rumah kaca yang teremisi. Oleh sebab itu, perlu langkah nyata untuk melindungi diri kita melalui upaya adaptasi perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah penyesuaian yang dilakukan melalui aksi untuk menurunkan kerentanan dan resiko terhadap dampak perubahan iklim. Upaya lebih keras diperlukan untuk mendukung kegiatan adaptasi tersebut. Namun sayangnya, sampai saat ini, dukungan untuk upaya adaptasi, baik di tingkat nasional maupun global, sangat terbatas. Aksi adaptasi diperlukan untuk menyesuaikan dan mengurangi dampak ekstrim perubahan iklim. Menentukan bentuk adaptasi seperti apa yang harus dilakukan selayaknya berangkat dari pengalaman nyata serta nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Dan tentu dengan tetap memperhatikan informasi ilmiah yang berkembang. Aksi adaptasi bukanlah kegiatan yang sama sekali baru. Banyak bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat kita lakukan, seperti pengendalian banjir, longsor, atau kekeringan melalui perbaikan sistem drenase, pemanfaatan air hujan, pembuatan biopori, dan sumur resapan, peningkatan ketahanan pangan dengan praktik pertanian perkotaan, pertanian organik, dan hidroponik, melindungi pesisir dengan merehabilitasi kawasan mangrove, dan membangun alat pemecah ombak, menerapkan sistem peringatan dini bencana, dan membentuk kelompok masyarakat siaga bencana, kita juga bisa melakukan hal lain, seperti pengelolaan sampah terpadu, dan tentunya masih banyak aksi adaptasi perubahan iklim lainnya yang bisa kita lakukan. Untuk mewujudkan kondisi kota yang berketahanan terhadap dampak perubahan iklim, maka perlu diawali dengan pemahaman terhadap karakter kerentanan kota itu sendiri, sehingga dapat disusun strategi yang menindaklanjuti resiko yang dihadapi. Aksi-aksi adaptasi perubahan iklim pastinya menuntut kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Semuanya dapat berkontribusi, semuanya memiliki peran, karena aksi adaptasi dilakukan untuk kepentingan kita bersama. Marilah kita bersama-sama mengambil bagian dalam aksi adaptasi perubahan iklim, karena dampak perubahan iklim itu nyata. Ayo, segera beradaptasi sebelum terlambat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!